Sidang perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat akan dipimpin Wahyu Iman Santosa Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut. Di antara tiga hakim tersebut nama Morgan Simanjuntak cukup familiar. Dia adalah hakim yang dulu menolak praperadilan yang diajukan Ergelino saat itu menjabat dirut PT Pelindui yang ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi. Morgan Simanjuntak juga hakim yang pernah menjatuhkan fonis hukuman mati. Dia menfonis hukuman mati untuk bandar narkoba yang bernama M. Rizal alias Hassan di Pengadilan Negeri Medan pada Agustus tahun 2017. Pada sidang yang dipimpin oleh Morgan Simanjuntak itu memutuskan Rizal bersalah atas kepemilikan 85 kg sabu dan 50 ribu butir pil ekstasi. Sementara perkara pembunuhan yang pernah dia tangani juga cukup banyak. Di antara perkara yang pernah dapat sorotan publik adalah pembunuhan dua anak tiri yang dilakukan oleh Rahmat Syah di Medan. Dua orang korban bernama Ihsan Fatillah, sepuluh, dan Rafa Anggara, lima. Rahmat Syah membunuh keduanya dengan cara membenturkan kepala kedua bocah itu ke tembok. Saat itu Rahmat Syah kesal dengan perkataan dua anak tirinya tersebut yang dia anggap menghinanya karena bocah itu menyebutnya pelit karena tak diberi jajan. Pada akhirnya, hakim menjatuhkan fonis 15 tahun untuk terdakwa atas pembunuhan tersebut. Dikutip dari website PN Jakarta Selatan Morgan adalah hakim yang telah menyelesaikan pendidikan S2. Sidang perkara pembunuhan dengan terdakwa Ferdi Sambo Kuat Maruf Putri Chandrawati Barada Edan Bripka Riki Rizalakan dimulai pada tanggal 17 Oktober tahun 2022. Sidang perdana tersebut sesuai dengan jadwal akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesuai tata urutan persidangan perkara pidana pada sidang perdana agendanya adalah jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan. Selanjutnya terdakwa akan ditanya oleh majelis hakim apakah sudah mengerti dakwaan padanya dan apakah akan mengajukan eksepsi di persidangan. Aktaim sama dengan 0.4S lebih besar dari Eksepsi adalah keberatan dari pihak terdakwa disertai alasan terkait dengan surat dakwaan. Dalam hukum pidana, eksepsi merupakan hak terdakwa di dalam persidangan. Bila terdakwa atau melalui penasehat hukum mengajukan eksepsi, diberi kesempatan menyusunnya, dan kemudian majelis hakim akan menunda persidangan. Terima kasih telah menonton!